A'udhu billahi minasyaitanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Pada ayat yang ke-42, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yes'alunaka anis sa'ati ayyana murusaha. Waih Muhammad, orang-orang kafir, itu bertanya kepada engkau, kapan terjadinya hari kiamat tersebut? Kemarin kita sudah sebutkan bahwasannya manusia di dalam pertanyaan tentang hari kiamat, itu terbagi atas dua. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mengingkari terjadinya hari kiamat. Kelompok yang ingin jauh daripada hari kiamat. Kelompok yang mendustakan akan terjadinya hari kiamat. Kelompok yang tidak mau bertemu dengan hari kiamat. Ini kelompok yang pertama. Dan pada ayat tersebut, sejatinya adalah kelompok itu yang bertanya. Yaitu orang-orang kufar Quraysh bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Muhammad, kalau seandainya hari pembalasan itu ada setelah tegaknya hari kiamat, cepatkanlah hari kiamat tersebut ditegakkan. Makanya mereka bertanya, kapan ya Muhammad terjadinya hari kiamat yang engkau telah ceritakan berulang kali kepada kami, pada hari itu, apa yang kami kerjakan di atas permukaan bumi, itu akan dibalas oleh Allah. Kan ngejek namanya kalau seperti itu. Baik, kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang bertanya, kapan terjadinya hari kiamat untuk mempersiapkan saat bertemu dengan hari tersebut. Dan ini bisa digolongkan, kelompoknya adalah kaum muslimin. Dan telah dicontohkan oleh seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, Mata sa'ah? Kapan terjadinya hari kiamat itu ya Rasulullah? Kata Rasul SAW, Mata a'adatha biha? Atau laha? Engkau bertanya tentang hari kiamat, apa yang engkau persiapkan tentang hari tersebut? Kata sahabat tersebut, Hubbullahi wa rasuluh. Kecintaan saya kepada Allah SWT, dan kecintaan saya kepada Rasul SAW. Kemudian Rasul SAW menjawab, Sejatinya seseorang itu berada, bersama, dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Maka hati-hati para jemaah, dalam mencintai secara berlebihan kepada sesama makhluk, hati-hati. Makanya kita itu diperintahkan, dianjurkan dengan sangat, berteman dengan orang-orang yang baik. Mencintai orang-orang yang baik, yang soleh. Ahlul ibadah, ahlul ilmi. Bukan orang-orang yang jauh daripada ibadah, jauh daripada ilmu. Perutama yang anak-anak burding, yang anak SMP atau SMA. Seringkali mencintai seseorang karena ketenaran dia. Pemain bola, pemain basket, dan yang semisal dengan itu. Hati-hati. Kata Rasulullah s.a.w. Al-mar'u ma'aman ahabba. Sejatinya seorang muslim itu, seseorang itu, bersama akan dikumpulkan kepada seseorang yang, kepada seseorang yang ia cintai. Makanya seharusnya, bagi kita itu mencintai orang-orang yang soleh. Agar nanti di akhirat, Allah s.w.t. kumpulkan kita dengan orang-orang yang seperti itu. Dan orang yang paling soleh di antara seluruh hamba-hamba yang soleh, yaitu Nabi Muhammad s.a.w. Maka dari itu, poin utama yang seharusnya kita mencintai sesama manusia, adalah Rasul s.a.w. mengalahkan anak, istri, ibu, dan bapak. Dan ini telah dipraktekkan oleh Umar, Ibn Khattab. Iya, ketika beliau mengutarakan kepada Rasul s.a.w. Ya Rasulullah, sungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Kecuali, ibu, bapakku, atau keluarga ku. Kata Rasulullah, belum ya Umar. Kemudian kata Rasul s.a.w. Katakanlah, aku mencintai Allah dan Rasulmu, Rasulnya, melebihi dari segala-galanya. Kemudian dia ungkapkan oleh Umar, Ibn Khattab. Ya Rasulullah, sungguhnya aku mencintai Allah dan Rasulnya. Melebihi dari semua yang aku miliki, atau seluruh keluarga ku, atau semuanya. kata Rasul s.a.w. Al-an, ya Umar. Sekarang, wahai Umar, baru engkau membuktikan bahwasannya. Kamu betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya, melebihi dari segala sesuatunya. Maka dari itu, kalau ingin dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang soleh, terutama dengan Rasul s.a.w. Maka cintailah Rasul s.a.w. dan salah satu bukti daripada kecintaan kita kepada Rasul s.a.w. itibauhu, mengikuti beliau, baik dari sisi ibadah, pakaian, muamalah, akhla. Maka dalam hadith Nabi s.a.w. Jangan diremehkan para jemaah. Kata Rasul s.a.w. Inna akrabakum, inna ahabba alaya, sesungguhnya kata Rasul s.a.w. Orang yang paling aku cintai, inna ahabba kum alaya, wa aqarabakum minni majlisan yaumal qiyamah. So, perhatikan. Sejatinya seseorang yang paling aku cintai diantara kalian, kata Rasulullah. Dan paling dekat tempat duduknya di hari kiamat bersama denganku, kata Rasulullah. Ahsanhum khuluqah. Adalah orang yang paling baik, yang paling mulia, yang paling terpuji akhlaknya. Jadi masalah akhlaknya, itu imbalannya disandingkan, didekatkan tempat duduknya di hari kiamat. Apalagi masalah ibadah yang lebih yang lebih urgen, yang lebih tinggi, yang lebih besar pahalanya di sisi Allah s.w.t. Tentu itu juga menunjukkan bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan. Karena memang terbukti, di hadith yang lain, Rasulullah s.w.t. pernah ditanya oleh para sahabat, Ya Rasulullah, amalan apa? Yang paling banyak memasukkan kaum muslimin itu ke dalam surga. Kata Rasulullah s.w.t. Taqwa Allah wa husnul khuluq. Engkau bertakwa kepada Allah s.w.t. Dan engkau memiliki akhlak yang sangat terpuji. Maka dari sisi akhlak saja, itu sudah bisa mengantarkan seseorang agar dekat dengan Rasul s.w.t. semoga Allah s.w.t. menjadikan kita orang-orang yang selalu mencintai Rasul s.w.t. dengan mengikuti kehidupan beliau baik dari sisi muamalah maupun ibadahnya. Amin, amin, ya Rabbul Alamin. Kemudian di ayat yang ke-43 Ini pengingkaran Allah s.w.t. kepada Rasul s.w.t. Ya Muhammad, siapa kamu? Siapa kamu yang dapat menyebutkan waktu terjadinya hari kiamat tersebut? Karena Rasul s.w.t. ketika ditanya, Allah langsung tegur. Engkau tidak akan mampu menyebutnya, wahai Muhammad, kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Bahkan dalam sebuah hadith yang kita kenal dengan hadith yang tiga perkara yang ditanyakan oleh Malaikat Jibril kepada Rasul s.w.t. Salah satunya dari seluruh pertanyaan tersebut, salah satu pertanyaan daripada Malaikat Jibril kepada Rasul s.w.t. tentang hari kiamat. Ya Muhammad, kabarkan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat tersebut. Apa kata Rasul s.w.t. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail yang ditanya tidak lebih tahu dari orang yang ditanya. yang ditanya juga tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Syekh disini, Rasul s.w.t. adalah manusia yang paling berilmu tentang Allah s.w.t. dan Malaikat Jibril merupakan Malaikat yang paling berilmu tentang Allah s.w.t. Mereka merupakan dua makhluk yang paling mengetahui tentang Allah s.w.t. Mereka berdua saja tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat, apatah lagi orang-orang, makhluk-makhluk yang di bawah kedudukannya di antara Malaikat dan Rasul s.w.t. Pasti tidak mengetahui. Makanya mulai dari sekarang tambahkan keyakinan kita bahwasannya kalau ada orang yang mengatakan kiamat tahun sekian, bulan sekian, itu adalah pernyataan yang bohong. Itu adalah pernyataan yang bohong. Tanda-tandanya boleh, tapi kepastian kapan terjadi hari kiamat tidak ada yang mengetahui. Kecuali yang diketahui adalah harinya, yaitu hari Jumat. Karena memang ada riwayat yang menyebutkan bahwasannya hari terjadinya hari kiamat itu adalah terjadinya pada hari Jumat. Baik, kemudian ayat yang ke-44, ila rabbika muntahaha. Ini ayatnya bahwasannya, sejatinya ilmu tentang kapan hari, kapan terjadinya hari kiamat tersebut, itu sejatinya adalah ilmunya ataupun pengetahuannya, ataupun kapan terjadinya adalah ilmunya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala juga menguatkan ayat ini dengan surat Al-Ahzab, ayat 63, kata Allah subhanahu wa ta'ala, kul innama ilmuha indallah. Katakan, wahai Muhammad, sejatinya, kapan terjadinya hari kiamat tersebut, waktunya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahuinya. Baik, sekarang kita masuk ke ayat yang ke-45. Innama anta munziru mayyakhshaha. Walaupun demikian, wahai Muhammad, kata Allah, engkau tidak, ketika engkau ditanya, kemudian engkau tidak punya hak dalam memberi, tahu kapan terjadinya hari kiamat tersebut, kata Allah, innama anta munziru mayyakhshaha. Namun, engkau tetap, masih, apa namanya, punya peran terhadap hari kiamat tersebut. Apa maksudnya, sejatinya engkau Muhammad, kata Allah subhanahu wa ta'ala, hanya sebatas memberi peringat. Ya, sebagai memberi peringatan kepada orang-orang, yakhshaha, yang takut akan terjadinya hari kiamat tersebut. Walau, engkau, wahai Muhammad, tidak mengetahui kapannya, terjadinya hari kiamat, tapi engkau masih berhak memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut terhadap peristiwa terjadinya hari kiamat tersebut. Innama anta munziru mayyakhshaha, kata beliau di sini, kita bacakan sedikit, yakni, laisa indaka ilmun minha. Ya, kata Sheikh Rahimahullah, beliau mengatakan, bahasanya, maksud daripada ayat yang kelima ini adalah, penegasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bahasanya, kapan terjadinya hari kiamat tersebut, itu tidaklah kamu miliki ilmunya. Ya, kamu tidak akan mengetahui. Walakinna kamuntirun, tetapi engkau hanya memberi, sebagai pemberi peringatan, man yakhshaha, bagi orang yang takut, ya, terhadap hari kiamat tersebut. Baik, ayya khufuha wahum al-mu'minun, namun orang-orang yang takut tersebut, itu hanyalah dari kalangan orang-orang yang mu'min, kata Allah. Ya, sejatinya kata Sheikh, ketika menjelaskan ayat ini, yang takut itu, dalam ayat tersebut, itu hanyalah orang-orang yang mu'min. أَمَّا مَنْ أَنْكَرَوْهَا وَاسْتَبَعَدْهَا وَكَدَّبَهَا فَإِنَّ الْإِنْدَارَ لَا يَنْفَعْفِهِيهِ Ada pun orang-orang yang mengingkari kapan terjadinya hari kiamat. Dan menjauh dengan hari kiamat tersebut. Maka peringatan yang engkau berikan, wahai Muhammad, itu tidak akan ada manfaatnya bagi mereka. Ya, itu tidak ada manfaatnya bagi mereka. Oleh sebab itu, kata beliau, وَلِهَا دَنَا قُلْ لَا تَسْعَلْ مَتَ تَمُدْ Oleh sebab itulah, kata beliau, tidak sepantasnya seseorang itu bertanya. Tidak sepantasnya seseorang itu bertanya, kapan dia akan mati. Ya, kapan dia akan mati. وَلَا أَيْنَ تَمُدْ Dan tidak sepantasnya juga seseorang itu bertanya, di mana dia mati. Kapan dia mati dan di mana dia mati. لِأَنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَحْتَاجُ إِلَا سُعَلْ Karena, kapan dia mati, di mana dia mati, itu tidak butuh dipertanyakan. kata beliau. Kenapa? أَمْرُونَ مَفْرُودُونَ Karena perkara kapan dia mati, dan di mana dia mati, itu adalah perkara yang tidak perlu ditanyakan lagi. Adalah perkara yang sudah dan akan pasti terjadi. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi, kata beliau. وَلَا بُدْاَنْ يَكُنَا وَمَهْمَا طَالَتْ بِكَ دُنْيَا فَكَنَّمَا بَكِيَتْ يَوْمَنْ وَهِدًا Oleh sebab itu, kata beliau, seberapa panjang pun umur mereka di atas permukaan bumi ini, kalau sudah mendekat dengan kematiannya, seakan-akan dia merasa, dia hidup di atas dunia ini cuma satu atau dua hari saja. بَلْكَ مَقَوْلَ تَعَلَى هُنَا kata beliau, sebagaimana firman Allah SWT tentang perasaan orang yang akan meninggal, bahwasannya beliau akan merasakan, bahwasannya selama ini dia hidup di atas dunia ini cuma satu atau dua hari itu sebentar saja. Karena di ayat yang ke-46 tadi, ayat yang ke-46 nanti, itu akan dijelaskan lebih tegas lagi. Kata beliau, ini di ayat yang ke-46, كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَتُوا إِلَّا عَشِيَةً أَوْدُحَاهَا Oleh sebab itu, kita beliau, kalau orang sudah mendekati kematian itu, sudah mendekat dengan, melihat sudah, dekat dengan waktu terjadinya hari kiamat itu, mereka akan mengatakan, لَمْ يَلْبَتُوا إِلَّا عَشِيَةً أَوْدُحَاهَا Sejatinya kita hidup di atas permukaan bumi ini, tidaklah lama. Hanya sekadar asyiatan أَوْدُحَاهَا tidak akan kita jelaskan, apa maksud daripada, asyiatan أَوْدُحَاهَا Ini ada pernyataan beliau ini, subhanallah. وَلَكِنِ السُؤَالُ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَرِدْ عَلَى نَفْسِي وَيَجِبُ أَنْ يَكُنْ لَدَيْكَ أَجَوَابٌ عَلَيْهِ هُوَا عَلَى أَيْهَا لِنْ تَمُودُ Ini pelajaran penting. Kata beliau akan tetapi, pertanyaan yang wajib dikatakan, wajib ditanyakan kepada setiap muslim, kata beliau, setiap insan, kata beliau. dan itu sudah juga pasti ada jawabannya. Dan kamu juga mengetahui jawabannya, kata beliau adalah, أَلَا أَيْهَا لِنْ تَمُودُ Pada keadaannya bagaimana engkau akan meninggal nanti. Ini yang seharusnya dipertanyakan dalam diri kita. Pada posisi apa nanti saya akan, saat saya meninggal dunia? Pada saat beribadahkah? Pada saat bermainkah? atau na'udzubillahnya? Pada saat bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika Ibrahim bin Alham, ditanya oleh seorang pemuda, Ya Ibrahim bin Alham, berikan saya fatwa yang membolehkan saya untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibrahim bin Alham, boleh. Dengan lima syarat. Kalau engkau mampu melaksanakan kelima syarat ini, maka kamu boleh bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara lima tersebut, salah satunya adalah, ketika engkau bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian datang malaikat maut, ingin mencabut nyawa kamu, kemudian kamu katakan kepada malaikat maut, saya belum mau mati. Bisa? Kalau seandainya bisa seperti itu, silahkan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau seandainya tidak bisa, menunda satu detik pun untuk melaksanakan taubat kepada Allah, dari kemaksiatan yang dilakukan, jangan pernah melakukan perbuatan maksiat. Itu di antara lima pertanyaan yang ditanyakan oleh pemuda tersebut. Di antaranya lagi, karena sudah tersebut, tidak apa-apa kita sebutkan saja lima-limanya. Ada seorang pemuda, itu bertanya kepada Ibrahim bin Adham. Wahai Ibrahim, dia ini pelaku maksiat, pelaku dosa. bertanya kepada Ibrahim bin Adham, berikan saya lima fatwa, berikan saya fatwa yang membolehkan saya untuk bermaksiat kepada Allah. Baik, kata Ibrahim bin Adham. Pemuda yang pelaku maksiat ini sudah girang. Hati ya imam, kata laki-laki tersebut. Kemudian Ibrahim bin Adham mengatakan, Wahai pemuda, kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, silahkan. Tapi jangan bermaksiat di tempat yang Allah bisa melihat. Bisa? Bisa? Kalau bisa, silahkan. Ustaz mau juga bermaksiat. Kalau sandainya bisa seperti itu, ada tempat yang tidak bisa dilihat sama Allah, sama-sama kita bermaksiat di situ. Ada? Kalau enggak ada, apakah pantas Allah yang kita yakini melihat dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah lihat dalam keadaan bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus alaihi salam yang dimakan oleh ikan paus. itu beberapa kegelapan di dalamnya. Pertama, kegelapan perut ikan paus. Kegelapan di dalam perut ikan paus. Enggak ada lampu disana. Apalagi hapi, hapi senter. Enggak ada disana. Dalam perut ikan paus. Pasti gelap sudah itu. Dibuka saja sama ikan paus mulutnya, itu enggak nampak cahaya. Apalagi, tidak dibuka sama sekali. Dan dalam perut lagi, itu berapa gelapnya sudah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ikan paus tersebut, itu berada di dasar laut. Yang dikatakan mungkin yang paling dalamnya, di atas permukaan bumi ini. Sudah dua kegelapannya. Yang ketiga, kegelapannya adalah di malam gelap kulitah. Itu pun, ketika Nabi Yunus AS berdoa kepada Allah SWT, Allah kabulkan dan Allah tahu dan nampak. Apalagi yang melakukan kemaksiatan. Cuma dikandangi sama kamarnya. Sama temboknya. Sama lantai dua rumahnya. Maka lebih pantas lagi untuk Allah SWT bisa untuk melihatnya. Maka kalau sana yang kita tidak mampu menghalangi pandangan Allah untuk melihat kepada kita, maka berikan kepada Allah perbuatan-perbuatan yang baik-baik saja. hati thaniyah, kata pemuda tersebut. Ya Imam, berikan syarat yang kedua. Katalah, kata Imam Ibrahim bin Adham, silakan wahai pemuda, engkau bermaksiat kepada Allah SWT. tapi jangan di buminya Allah SWT. Bisa. Bermaksiat di bulan. Nyawa saja kalau sudah pergi ke bulan sampai tanda lagi ke bumi, bermaksiat pula ke bulan. Ini lebih tidak pantas. Tak mungkin lagi. Orang pergi ke bulan saja masih diperselisihkan. Betul sampai apa tidak. Ini bermaksiat pula selain daripada tempat bumi. Pasti tidak bisa. Pasti tidak bisa. Kemudian kata pemuda tersebut, hati thari tahe imam. Berikan, mungkin yang ketiga ini bisa saya lakukan ya imam. Kata Ibrahim bin Adham, wahai pemuda, ketika engkau ingin bermaksiat kepada Allah SWT, silakan. Tapi jangan pernah makan dari rezeki yang Allah SWT berikan. Ada yang bisa ciptakan rezeki sendiri? Ada yang bisa menahan temannya untuk bernafas? Kalau tidak, nafas itu, kalau tidak, apa namanya, udara itu dari dia itu tidak bisa. Tidak ada yang bisa menahan ataupun mendatangkan rezeki selain daripada Allah SWT. Tidak mungkin Allah SWT berikan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, apa yang terbaik untuk kita. Kemudian kita balas dengan kemaksiatan kepada Allah, pantas seperti itu? Kalau tidak pantas, tidak ada hal kita yang buat lancang untuk melaksanakan kemaksiatan kepada Allah SWT. kata laki-laki tersebut, hati, rabi ahya imam. Wahi imam, berikan yang keempat. Mungkin saya bisa melaksanakan yang keempat ini. Ini pemuda, ya khuan. Keinginannya untuk melaksanakan kemaksiatan masih menggebu-gebu. Kata Ibrahim, ya pemuda, kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah SWT, silahkan. Tapi nanti, ketika malaikat maut ingin datang mencabut nyawamu, engkau katakan kepada malaikat maut, tidak, saya belum mau mati. Saya mau bertobat terlebih dahulu. Bisa? Tidak akan mungkin. Satu detik pun tidak bisa dimajukan, satu detik pun tidak bisa diakhirkan, ditelatkan. Kalau sudah jangka waktunya, seseorang tersebut, diangkat oleh Allah SWT, dicabut nyawanya oleh Allah SWT. Rasulullah SAW saja, ya khuan. Masih memungkinkan untuk bisa menahan, meninggal dunia. Malaikat maut itu sampai izinnya. Jibril di samping Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, sejatinya malaikat maut di depan pintu, ingin izin, masuk ke rumahmu ini. Malaikat maut izin sama Rasulullah, ya khuan. Bagaimana kemungkinan besarnya Rasulullah ingin bisa untuk menunda kematiannya. Tapi Rasulullah tidak. Kalau sudah sampai waktunya, dipersilahkan malaikat maut untuk masuk dan mencabut nyawa beliau. Apalagi kita. Maka lebih pantas lagi, maka lebih utama lagi, tidak mungkin untuk bisa menahan kapan kita akan meninggal dunia. Boleh jadi seseorang tersebut dalam meninggal dalam keadaan kataatan. Semoga Allah menjadikan kita dalam seperti itu. Dan bisa jadi kemungkinan waktu dia melaksanakan kemaksiatan, disabut oleh Allah dalam keadaan seperti itu. Betapa banyak, ya khuan. Orang yang melakukan kemaksiatan, mati ditimpar runtuhan, mati minum-minuman khomar, mati dan seterusnya. Kemudian yang kelima, ya imam. Hati khomisah, ya imam. Semoga saya bisa yang kelima. Kata Ibrahim, ya pemuda, wahai laki-laki, ketika engkau bermaksiat kepada Allah SWT, silahkan. Tapi nanti, di akhirat, ketika malaikat zabaniyah, malaikat apa ini? Malaikat zabaniyah, malaikat menjaga surga. Neraka. Ketika malaikat zabaniyah menyeretmu masuk ke dalam neraka, kamu bilang, saya gak mau, saya mau masuk surga. Bisa? Gak ada cerita lagi, khuan. Karena di akhirat itu cuma ada dua tempat. Kalau gak surga, neraka. Kalau sudah ditetapkan oleh Allah SWT, sudah diseret oleh malaikat zabaniyah, gak ada yang sanggup mengatakan, gak, saya mau ke surga aja. Gak ada cerita seperti itu. Karena pelaku maksiat, hukum zohirnya, tempatnya di neraka. Maka kalau seandainya kelima-lima syarat ini tidak mampu kita laksanakan, maka tidak ada alasan kita untuk tetap melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT. Baik. Kemudian ayat ke-46. Baik. Maka yang pantas kita tanyakan itu, bukan kapan terjadinya hari kiamat. Bukan kapan terjadinya hari kiamat. Namun yang kita tanyakan itu adalah, dalam posisi apa? Kita meninggal dunia. Kata beliau, bukan maksud daripada pertanyaan seperti ini adalah, apakah saya mati dalam keadaan kaya, atau mati dalam keadaan miskin. Bukan itu maksudnya, kata beliau. Atau dalam posisi saya kuat, atau posisi dalam saya lemah. Atau dalam posisi saya memiliki anak keturunan, atau saya tidak memiliki anak keturunan. Kalau bahasa kasarnya mandul. Akim itu mandul artinya. Bal'ala'ayhalintamud fil'amadi. Namun yang dimaksud dengan pertanyaan, ala'ayhalintamud, itu bukan dari sisi kekayaan. Bukan dari sisi miskin. Bukan dari sisi kuat maupun lemahnya. Bukan dari banyak anaknya, atau tidak punya anaknya. Namun pertanyaan itu diberikan adalah, kepada dalam posisi amalan apa, saya meninggal dunia nanti. Itu yang seharusnya kita tanyakan dalam diri kita masing-masing. Baik. Fa'idakun ta tas'al nafsaka. Hada su'al falabuda'an tas ta'idah. Oleh sebab itu ketika kamu bertanya, tentang pertanyaan ini terhadap dirimu, maka itu akan menumbuhkan rasa istiadat. Apa istiadat? Persiapan. Untuk bertemu dengan hari kiamat tersebut. Kata beliau. Li'anna kalata dari mata yafjauka al-mauta. Karena sejatinya engkau tidak tahu, kapan kematian itu secara tiba-tiba datang menghampirimu. Maka pertanyaan yang pantas, dalam posisi apa saya meninggal dunia nanti. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu secara tiba-tiba datang menghampiri kita. Kam min insanin. Subhanallah. Kam min insanin kharaja yakudu. Sayyaratahu waruji'abihi mahmulan alal-aktafi. Betapa banyak manusia yang keluar menyetir kendaraannya. Kemudian dipulangkan dalam keadaan dia berada di atas pundak-pundak orang. Wa kam min insanin kharaja min ahlihi. Yakul. Betapa banyak manusia yang keluar dari keluarganya. Atau meninggalkan keluarganya. Meninggalkan rumahnya. Dan berkata kepada keluarganya. Hayi uli ta'amal ghadak awil awil asya. Wahai ahliku, istriku, ibuku, bapakku. Siapkanlah makanan untukku. Siang ataupun untukku malam. Kata beliau. Wa lakin lam yakulhu. Wa lakin lam yakulhu. Tetapi dia tidak pernah memakan makanan tersebut. Karena dia tidak pulang dalam keadaan hidup. Namun meninggal dunia. Wa kam min insanin labisa kamisahu. Wa zharu aziratahu. Wa lam yafukkaha illal ghasilu yugasiluhu. Dan bertapa banyak seorang manusia. Bertapa banyak manusia yang memakai bajunya. Dan dia kancing bajunya dengan sendiri. Tangan pakai tangan kanan. Pakai tangannya. Aziratahu. Wa lam yakufkaha illal ghasilu yugasiluhu. Dan dia tidak bisa melepasnya lagi. Dan yang melepas kancing bajunya atau bajunya. Adalah orang yang hendak memandikannya. Wahada amrun musyahadun likulli wahidin bihawaditha baqtah. Ini kata beliau adalah perkara. Yang sering disaksikan bagi setiap kita. Bihawaditha baqtah. Yang terjadi secara tiba-tiba. Ini yang diinginkan oleh beliau. Oleh penulis, oleh pensyarah, atau pentafsir. Yaitu Syekh Soleil Husaymin. Bahasanya seseorang diharupkan. Selalu melaksanakan ketakuan kepada Allah SWT. Agar dia meninggal dalam keadaan sedang beribadah. Sedang berbuat baik kepada Allah SWT. Kemudian, Kata beliau, Pada hari mereka lihat. Yaitu hari kiamat tersebut. Yarauna al-kiamah. Yaitu hari kiamat. Ketika mereka melihat hari kiamat tersebut. Kemudian, ketika mereka melihat hari kiamat tersebut. Mereka seakan-akan. Seakan-akan mereka merasa bahwa hidup mereka di atas permukaan bumi ini. Hanyalah sebentar. Illa asyiatan. Asyiatan itu artinya sore. Awduhaha atau di waktu pagi. Karena sejatinya seringkali kita merasakan bahwasannya kehidupan dunia ini sebentar saja. Terlebih lagi di akhir. Terlebih lagi ketika tidak terjadi hari kiamat. Maka itu lebih cepat lagi terasa. Maka yang dari sini kata beliau, Asyiatu minazawali ila gurubi syamsi. Asyiat dalam bahasa Arab itu diartikan itu waktu sore dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari. Setengah hari. Wadduhaha min tului syamsi ila zawaliha. Ada pun duha itu dari terbitnya matahari sampai pertengahan matahari. Maksudnya matahari di atas. yang sejatinya mereka ketika melihat hari kiamat tersebut yang mereka menganggap seberapa lama pun mereka hidup di atas permukaan bumi ini rasanya mereka cuma hidup setengah hari seperti setengah harinya dari zuhur ke maghrib atau dari pagi ke zuhur kata beliau dan ini sejatinya sering terasa oleh sebagian kita sama seperti contohnya sekarang ini umur kita sudah ada yang 30, ada yang 25, ada yang 17, ada yang 16 ketika ditanya berapa lama hidup di atas dunia ini maka seseorang akan menjawab apakah ketika kita ditanya berapa lama lama kita hidup di atas permukaan bumi ini kita akan merasakan panjang betul atau seperti setengah hari atau satu hari kata beliau sejatinya adalah yang benar pertanyaan seperti itu jawaban yang cocoknya kata beliau adalah perasaan yang cocoknya yang kita rasakan adalah seperti kita hidup hanya dalam satu hari saja kata beliau sejatinya manusia di dalam masalah waktu itu cuma ada tiga kemungkinan hanya tiga ada kemungkinan yang pertama adalah waktu yang telah berlalu dan ini telah selesai yang telah selesai kata beliau kemudian hari yang akan datang iaitu hari esok dan itu antara dua kemungkinan apakah dia sampai kepada hari tersebut atau tidak sampai kepada hari tersebut kemudian hari pada hari ini yang kita berada kata beliau hari itulah dipertanyakan oleh Allah SWT ada pun hari-hari yang telah berlalu itu sudah selesai sesuatu yang telah berlalu itu sejatinya sudah mati kata beliau maka sesuatu itu telah selesai apa yang telah berlalu ada pun hari besok itu kita tidak mengatakan apakah kita bertemu dengan hari tersebut atau kita tidak bertemu dengannya ada pun hari sekarang ini inilah yang kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kita gunakan untuk kebaikan atau keburukan di sisi Allah SWT kita memohon kepada Allah SWT agar Allah SWT menjadikan kita apa namanya akibat akhir daripada kebaikan itu penutup daripada amal kebaikan kita atau penutup daripada kehidupan kita dengan perkara yang kebaikan dan menjadikan penutup usia kita adalah perkara-perkara yang terpuji dan penutup daripada kehidupan kita di atas dunia ini dalam keadaan bahagia sa'idah bahagia innahu jawadun karimun sejatinya Allah SWT adalah yang maha dermawan dan maha murahati baik sampai disini selesai kita membahas surat an-nazi'at ya sampai dari ayat pertama sampai ayat ke-46 insyaAllah setelah azan kita lanjutkan sedikit tafsir daripada surat abasa minimal mukedimahnya baik bismillahirrahmanirrahim salatu wassalam wala asrafil amia ilmu rasalin wala alihi wa sahbihi ajmain baik kita lanjutkan sedikit mukerimah daripada surat yang ketiga daripada juz ke-30 yaitu surat ataupun surah abasa surah abasa ini adalah surah yang ke-80 dalam Al-Quran dan surah yang ketiga dalam juz ke-30 surat ini terdiri daripada 42 ayat dan surat ini digolongkan oleh para ulama surat makiyah dan diturunkan setelah surat an-najam diturunkan setelah surat an-najam kemudian hubungan antara surat an-nazi'at surat sebelumnya dengan surat abasa ya dengan surat abasa adalah bahwasanya di akhir-akhir surat an-nazi'at Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan menyebutkan Nabi s.a.w. sebagai mundhirun sebagai pemberi peringatan kemudian di awal ayat surat abasa ini apa namanya hubungannya di awal surat abasa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada Rasul s.a.w. dan kepada kaum muslimin bagaimana adab dalam berda'wah ya nanti akan kita bacakan tafsirnya bagaimana seharusnya seseorang itu berda'wah yang intinya tidak ada membedakan manzilah kedudukan di masyarakat baik dia siapapun dalam da'wah itu tingkatannya sama kemudian di antara pokok pembahasan dalam surat abasa yang pertama adalah ya tentang keimanan kepada Allah dalil-dalil keesaan Allah subhanahu wa ta'ala dan keadaan manusia pada hari kiamat kemudian pokok pembahasan yang kedua adalah adab dalam berda'wah kemudian yang ketiga adalah cacian ataupun celahan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala ini ini pokok pembahasan atau isi kandungan daripada surat abasa kemudian mukadimah yang terakhir yang keempat yaitu penyebab ataupun asbabun nuzul daripada surat abasa ini disebutkan dalam riwayat bahawasanya surat abasa itu turun disebabkan oleh Abdullah bin Amar Ibni Maktum yang lebih dikenal sering kita dengar adalah Abdullah Ibnu Maktum tapi nama panjangnya Abdullah Ibnu Amar Ibni Maktum Ibni Umi Maktum Abdullah bin Amar Ibni Maktum itu nama panjang beliau tapi yang sering kita dengar adalah Abdullah bin Maktum baik beliau ini datang kepada Rasulullah Minta diajarkan oleh Rasulullah dalam riwayat itu disebutkan Alimni kata beliau ya ajarkan saya wahai Muhammad ya yang Allah subhanahu wa ta'ala telah turunkan kepada engkau pada saat itu Rasul s.a.w. sedang berbicara dengan pembesarnya Quraysh ini ada beberapa riwayat yang menyebutkan yang pertama menyebutkan riwayat pertama Utbah bin Rabi'ah Abu Jahal ya bin Hisham dan Abbas bin Abdul Muttalib ketika Rasul s.a.w. berbicara dengan mereka bertiga datang Abdullah bin Ummi Maktum minta diajarkan oleh Rasulullah kemudian Rasulullah berpaling dari Ummi Maktum ini makanya turunlah ayat tersebut Abasa watawalla dengan Muhammad bermuka masam dan berpaling di riwayat yang lain menyebutkan bahwasannya lawan Rasul s.a.w. berbicara dengan pembesar Quraysh itu disebutkan Umayyah bin Khalaf di riwayat yang lain kemudian di riwayat yang lain juga disebutkan bahwasannya orang Quraysh yang sedang berbicara dengan Rasulullah itu adalah Ubay bin Khalaf ya Allah di antara tiga riwayat ini mana yang paling arjah ataupun rojih namun semuanya adalah pembesar pembesar kaum Quraysh di pada saat tersebut ya ketika Rasulullah sedang berbicara dipotong oleh Abdullah bin Ummi Maktum kemudian Rasulullah kalau kita bahasakan marah dengan Abdullah bin Ummi Maktum kenapa beliau ganggu beliau sedang berda'wah dengan pembesar Quraysh tersebut makanya Allah s.w.t nasihati Rasulullah s.w.t dengan menurunkan ayat abasa watawalla kenapa engkau ataupun Rasul s.w.t bermuka masam dan berpaling sebagian kaum muslimin ataupun sebagian kelompok menganggap bahwasannya sejatinya ayat ini ini tidak perlu dimasukkan dalam Al-Quran ini tidak perlu dibahas di dalam Al-Quran ini tidak perlu dicantumkan di dalam Al-Quran kenapa karena ini menunjukkan tentang kelemahan Rasulullah ini syubhad kalau sekarang mungkin antum belum pernah dengar tapi nanti kedepannya kehidupan antum tidak tahu antum bergaul dengan siapa maka hal-hal yang seperti ini bisa saja terdengar oleh kuping oleh telinga kita makanya kita setidaknya pernah mengetahui jawaban ini sama dengan ayat apa namanya perkataan orang-orang yang tidak senang dengan hadith-hadith Nabi SAW tidak mungkin Abu Hurairah merupakan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadith Nabi SAW padahal masuk Islamnya cuma 4 tahun tidak sampai 4 tahun ini kalau tidak tahu jawabannya rusak kita betul juga ya mengalahkan Aisyah Abdullah bin Abbas Umar bin Khattab Abu Bakar yang selalu bersama Rasul SAW itu kalah banyak riwayat hadithnya dibandingkan dengan Abu Hurairah yang hidup yang Islamnya cuma 3,5 tahun atau tidak sampai 4 tahun ini kalau kita tidak tahu jawabannya ini bahkan rusak sama dengan ungkapan mereka yang mengatakan bahwasannya hadith di Soeh Bukhari dan Muslim Soeh Bukhari itu ada hadith Muallak bahkan jumlahnya sampai 14 hadith karena hadith Muallak adalah hadith salah satu hadith yang lemah ya hadith Muallak adalah hadith yang lemah kok bisa kalian katakan di dalam Soeh Bukhari adalah Soeh Asuhul Kutub Ba'dal Quran Al-Karim kitab yang paling soeh setelah Al-Quran Al-Karim tetapi di dalam hadith di dalam Soeh Bukhari tersebut ada hadith yang lemah Muallak jumlahnya 14 dan di hadith Soeh Muslim itu jumlahnya satu di Bab Tayamum kalau tidak salah kalau di Soeh Bukhari ada 14 hadith kok bisa kalian katakan kitab yang paling soeh menurut kalian setelah Al-Quran tapi ada hadith di dalamnya 14 hadith hadith yang lemah ini kalau gak tahu jawabannya kita percaya aja gak percaya kita nanti bahwasannya Soeh Bukhari adalah As-Sohol Kutub Badal-Quran Al-Karim kalau mau tahu jawabannya masuk ke seties nanti setelah lulus ya tahu nanti jawabannya kalau tidak nanti tanya musrib yang ramai di sini nanti kalau tanya guru SMA guru SMP tanya nanti tiga pertanyaan tadi itu ya baik itu di antara muklimah awal daripada surat Abbasah insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan coba pahami ayat demi ayat baca ayat demi ayat tadaburi ayat demi ayat daripada surat Abbasah tersebut yang terdiri daripada yang terdiri dari 42 ayat baik hanya sampai disitu saja kalau ada yang bertanya kita ini ada pertanyaan ini ini sebenarnya pertanyaan untuk kita semua ini maksudnya kembalinya kepada kita semua izin minta nasihat dari awal Assalamualaikum Ustaz semoga Allah menjaga Ustaz dalam keistikomahan beribadah kepadanya amin warakallahu fikum untuk untuk tim yang menanyakan kajian tafsir Jusama ini Afan izin bertanya Ustaz izin minta nasihat untuk kami agar senang beribadah dan dapat menghindari maksiat di kalah sendiri syukuran Ustaz Jazakumullahu khairan Jazakumullahu khairan izin minta nasihat untuk kami agar senang beribadah untuk kita untuk kami agar senang beribadah dan terhindar dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sejatinya nasihat yang paling utama tentang bagaimana kisah bisa termotivasi karena ini dua pertanyaan termotivasi dalam beribadah yang pertama adalah kita mengetahui manfaat daripada ibadah tersebut sejatinya karena seseorang apabila mengetahui manfaat dari apa yang dia kerjakan maka dia akan termotivasi untuk bisa melaksanakan perkara tersebut contoh kalau seseorang yang ingin belajar seseorang yang ingin belajar dengan kuat tekun bersungguh-sungguh maka agar belajarnya itu bisa istiqamah dalam kesungguh-sungguhan maka dia harus tahu dahulu nanti kalau saya bersungguh-sungguh belajar apa yang saya dapatkan peringkat senang orang tua teman senang dengan saya guru juga sayang sama saya musib juga sayang sama saya teman-teman juga banyak mengetahui manfaat dari saya kalau dia mengetahui manfaat daripada belajar bersungguh-sungguh tersebut dia akan lebih bersemangat lagi sama dengan ibadah juga demikian kalau seseorang bisa mengetahui manfaat daripada ibadah tersebut agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan untuk dirinya berikan ganjaran untuk dirinya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala maka hal-hal yang seperti ini bisa memotivasi diri dia untuk bisa melaksanakan ketaatan istiqomah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang paling utama diantara itu adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena doa adalah silahul mu'min senjatanya bagi kaum muslimin ya karena tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa tidak ada yang merubah merubah segala sesuatu kecuali dengan doa maka apapun yang kita inginkan tidak ada jalan yang paling cepat jalan yang paling manjur kecuali hanya dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana cara kita menghindari ataupun tidak melaksanakan apa namanya kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat-ayat sebelumnya kita sudah bahas bahasanya diantara cara kita untuk bisa terjaga dari perbuatan kemaksiatan adalah kita selalu ingat apa ciri-ciri orang yang dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga dan apa ciri-ciri orang-orang yang dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala orang yang akan dimasukkan ke dalam surga adalah ini saja sudah cukup sebenarnya menjadikan motivasi bagi kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala iaitu menghadirkan dalam diri kita pada posisi nanti kita di akhirat apa yang akan dinampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita kalau berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangankan satu kelas yang mengetahui jangankan satu rumah yang mengetahui jangankan satu kampung yang mengetahui jangankan seluruh manusia yang mengetahui satu orang saja yang mengetahui kita melakukan kemaksiatan maka itu rasanya malunya setengah dunia habis ini malunya apalagi nanti apatah lagi nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan paparkan apa yang kita laksanakan di atas permukaan bumi ini makanya berbahagialah orang-orang yang melakukan ketaatan di atas permukaan bumi ini kalau bisa kita katakan dengan bangganya dia nanti di hadapan seluruh manusia coba lihat amal kebaikan saya A B C D coba kita perhatikan sebaliknya satu orang saja kita sudah malu kemaksiatan kita diketahui oleh orang lain apalagi nanti satu dunia dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat nanti melihat bagaimana keburukan-keburukan seseorang tersebut dinampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau kita bisa mengingat posisi itu maka kita akan lebih bisa menjaga diri dan melaksanakan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terakhir dalam hadith Nabi s.a.w beliau mengatakan akmalul mu'mini imanan ahsanhum khuluqah ya kesempurnaan keimanan seseorang tersebut itu ditentukan dengan akhlak yang mulia yang dinamiliki apa maksudnya bahwasannya barometer keimanan kuat atau lemahnya seseorang itu tergantung dengan akhlaknya karena akhlak itu terbagi dua yang pertama akhlak sama Allah subhanahu wa ta'ala sama khalik kemudian akhlak sesama manusia maksudnya apa semakin kencang seseorang itu melaksanakan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan bahwasannya keimanan dia bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala melihat lemah dan sebaliknya juga demikian semakin bisa manusia itu menjaga dirinya dari perbuatan kemaksiatan kepada Allah itu menunjukkan bahwasannya keimanan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentang Allah maha melihat apa yang dikerjakan oleh makhluknya itu sedang tinggi makanya dari itu dijelaskan oleh para ulama ketika kita melemah imannya jangan sendirian jangan sendirian karena memang ada waktu-waktu futur dalam agama Islam itu dijelaskan ada makanya para sahabat dulu itu saja melapor kepada Rasul ya Rasulullah kami ini sudah jadi menafik ini ya Rasulullah kata Rasulullah kenapa kami ini ya Rasulullah kalau melihat engkau di majlis ilmu majlis nabawi ini subhanallah iman kami itu seakan tertancap seperti gunung kuatnya iman kami itu takutnya kami dengan neraka inginnya kami masuk ke dalam surga dekatnya kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi ketika kami pulang ke rumah-rumah kami bercampur baur dengan istri kami dengan anak-anak kami dengan keluarga kami kami akan melemah keimanan kami sahabat apalagi kita berteman dengan orang yang kurang baik saja cepat kali terpengaruhnya bersendirian saja di dalam kamar itu berkacau balau sudah itu kepikirannya maksiat apa yang akan saya perbuat ini untuk waktu yang sesingkat ini subhanallah dimanaj waktunya ya maka dari itu ketika datang hati yang melemah jauh terasa dari Allah subhanahu wa ta'ala maka cari masjid cari keramaian ya keramaian jangan pula di diskotik di tempat bukan itu maksudnya keramaian tapi keramaian dengan orang-orang yang baik juga ya jadi keramaian juga ditentukan juga jangan pula orang yang tidak tidak baik juga ramai juga tapi bukan itu maksudnya ya baik hanya itu yang bisa disampaikan semoga bisa menjawab pertanyaan daripada penanya dan sejatinya sekali lagi itu semuanya pertanyaan untuk kita semua ya untuk kita semua jazakumullah khairan khairan terutama untuk yang pertanyaan dan untuk semuanya yang mendengarkan ini semoga apa-apa yang disampaikan bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdika insya'adu'ala illaha illa anta astaghfirullah wa atubu'i laik wallahualamdi sohab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati